Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Raksin Nusantara dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan channel Limang Samudera dan di kesempatan di siang hari ini sahabat Raks sapi-sapi di kandang sedang makan hijauan bisa dilihat menu siang hari ini adalah jerami ya jerami segar atau lebih tepatnya bonggol bonggol jerami atau bekas jerami yang dipanen saya Pak Trenak bekas atau bonggol jerami sisa pemanenan yang masih bisa digunakan untuk makan sapi nah kita lihat di samping di sebelah saya di depan saya ada si Hercules dengan teluhnya yang sudah awut-awutan sudah kekecilan dan sudah tidak enak dipandang mata di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengganggu si Hercules mengganggu makan siangnya kita akan ganti tali keluh si Hercules sahabat Raks seperti apa prosesnya ikut terus videonya dan para sahabat Raks yang baru bergabung silahkan bantu kami dengan cara subscribe dan share ke teman-teman sahabat Raks nah di depan si Hercules sudah mulai gelisah ya si Hercules adalah sapi paling beringas paling ini paling apa paling agresif di kandang BSF untuk periode saat ini ini padahal di kandang awalnya di kandang di larang Gunung Muriah sapinya kalem ya meskipun kita tengok dulu kalem tapi entah kenapa setelah masuk kandang sini agak beringas yuk langsung saja kita ganti tali keluhnya untuk kesempatan kali ini mungkin saya sendirian sahabat Raks karena Bapak sedang pergi atau nanti kebetulan saat saya mengganti keluh semoga Bapak bisa pulang dan menemani saya nah pada kesempatan kali ini sahabat Raks juga lupa saya menggunakan tali andaran saya kali ini bisa digunakan buat nuntun sati ataupun mengikat sati ya secara kali ini saya sendirian juga saya megangin saya pakai tali ini terlihat ya air gelatnya tidak begitu bersahabat setelah masuk kita tinggal silahkan ke duduk saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kalau kita ikat di dalam menikmati agarבinya lebih mudah dikendalikan Nah, saya rel saya, sahabat tenag Sebelum tali kelup baru masuk ke hidung Jangan sekali-kali memotong tali kelup lama Karena itu Sama saja Sahabat tenag selepas kendali pada sapi tersebut Nah, karena kelemahan atau kendali sapi itu ada pada kelup hidungnya Jadi, jika sahabat tenag lihat di channel-channel Sebelah ada sapi yang oleh sapi ngamuk Itu rata-rata tidak dipakaikan tali kelup seperti ini Itu banyaknya di daerah Sudah ya, tentunya orang di dunung hidung Itu banyaknya tidak menggunakan tali kelup seperti ini Tali kelup ini fungsinya adalah untuk mengendalikan sapi Karena sapi ini kekuatannya sangat besar Dan dia butuh sesuatu yang sensitif untuk dikendalikan Yaitu kelupnya yang terbuka dengan Jadi, jangan rap sekali-kali sebelum tali kelup yang baru ini masuk ke lubang hidung Jangan dipotong dulu Karena itu Sama juga dari Masalah dari Pernah ada di channel sebelah ya Untung saya tetap benar punya crew dan tim yang banyak Jadi agak terkenal Nah, ini karena lubang hidungnya Gak-gak terlihat lebar Kita Tuk-tuk masukkan Tali kelupu baru Jadi kalau tidak bisa ya Motong dan disambung dulu Alhamdulillah kelupu baru sudah masuk Tinggal kita pari kerja Dan kita sesuaikan ukurannya agar lepas Terima kasih telah menonton Ketualangan sapi ini mungkin bisa Setara dengan 20 orang Terima kasih telah menonton Kita sesuaikan panjang pendeknya Atau kencang logangnya Karena sapinya tidak dugul Atau sapi ini bertanduk Kita kendor saja gak apa-apa Terima kasih telah menonton 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 dan kalungnya warna biru sudah terpasang dengan sangat rapi bisa dilihat sendiri bisa dibandingkan dengan video sebelumnya talinya masih awet-awetan dan setelah ini sahabat rak tentunya pastinya siar kelas akan agak sedikit lebih gimana ya lebih was-was dan lebih takut kepada saya mungkin sudah menyebabkan rasa dendam sudah terlihat rapi dan warna-warni terlihat lebih pas ya dengan warna kepalanya yang warna putih dan itu tadi sahabat rak ini adalah keluh dari pedetan dari awal pertama kali dikeluh dan baru dilepas sampai sapinya sebesar ini Hercules terakhir belum foil atau masih non-poil saya perkirakan bobotnya sekarang sudah hampir 700an mungkin ya dan mohon maaf Hercules makan siangmu hari ini agak sedikit terganggu PR kita masih banyak sahabat rak masih banyak sekali tali keluh yang harus diperbarui harus diganti baik Simba si Sambu Leon sebelah sana dan juga si Kliwon kita lihat si Leon juga harus segera diganti ya talinya talinya juga kecil sekali ini ukuran 6 mili harus segera kita ganti nah itu tadi sahabat rak proses penggantian tali keluh saya sarankan atau tidak saya sarankan buat para sahabat rak yang masih istilahnya belum berpengalaman untuk mengerjakannya sendiri ya harus sahabat teman harus di awasi oleh tenaga yang sudah ahli karena perangai sapi atau karakteristik sapi itu berbeda-beda ya kita lihat sendiri tadi si Hercules sapinya agak beringas biasanya kalau jinak kita dekatkan tangan seperti ini dia akan menjilati atau mendekat nah ini dia tidak mau dia mundur itu tandanya dia agak berwaspada dengan saya karena mungkin saya yang pertama kali mengganti tali keluhnya dari awal perdedan mungkin akan sedikit dendam pada saya sahabat rak nah itu tadi untuk proses penggantian tali keluh si Hercules dan nanti kan edukasi-edukasi atau pembahasan-pembahasan lainnya seputar peternakan atau pengemukan sapi di kandang BSF di channel Imam Samudera cukup sekian dan terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternakan kuda Indonesia terima kasih selamat menikmati